Setelah hujan dengan insensitas tinggi yang terjadi di wilayah Provinsi Riau menyebabkan banjir di sejumlah kabupaten kota. Saat ini wilayah Riau bakal memasuki pancaroba yakni peralihan musim hujan ke Kemarau. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, Bibin Sulianto kepada segmen news.com, Rabu 31 Januari 2024 mengatakan, saat ini wilayah Riau memasuki pancaroba. Diperkirakan musim kemarau akan terjadi pada bulan Februari. Musim kemarau diperkirakan terjadi selama 1-1,5 bulan setelah akan terjadi lagi pancaroba dan masuk musim penghujan kembali. Umumnya sudah mulai masuk pancaroba dan di bulan Februari nanti sudah mulai masuk musim kemarau. Sudah kita ketahui sendiri bahwa tipe hujan di Riau sendiri adalah ekotorial. Artinya ada dua puncak musim kemarau dan dua puncak musim kehujan. Dan musim kemarau itu, kemarau pertama di wilayah Riau itu pada bulan Februari. Tidak berapa bang? Dari ini awal, ini dari beberapa minggu ini curah hujan sudah mulai berkurang. Nanti di awal ini hingga nanti musim kemarau itu 1-1,5 bulan lamanya musim kemarau. Nanti habis itu pancaroba, kemudian musim penghujan kembali. Saat ini, hujan masih terkonsentrasi di wilayah bagian barat, selatan dan tenggara, seperti di wilayah kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuansing. Riau bagian tengah seperti di Pekanbaru dan Pelalauan dengan insensitas ringan dan sedang. Segmen News, Hasran Abadi melaporkan.